Intro Untuk kembangkan potensi dan tumbukan inovasi di dunia pariwisata Kabupaten Gunung Gidul, khususnya di sisi utara, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Gidul mengadakan pelatihan dan workshop peningkatan sumber daya manusia pariwisata. Kegiatan pelatihan dan workshop ini bertempat di Desenasi Wisata Puntuk Kepuh yang terletak di Kalorahan Katongan, Kapanewon Ngelipar Kabupaten Gunung Gidul. Selain dari Kalorahan Katongan, Dinas Pariwisata juga mengundang para pengolah desa wisata di empat Kapanewon yang berada di sisi utara Kabupaten Gunung Gidul. Untuk Kapanewon Ngelipar yang diundang adalah Tuan Rumah Desa Wisata Katongan, Desa Wisata Kedungpoh, Desa Wisata Kedungguris, Desa Wisata Bengkol, dan Desa Wisata Bilangrejo. Untuk Kapanewon Ngelipar yang diundang adalah Desa Wisata Kampung, dan Desa Wisata Mbeji. Selanjutnya dari Kapanewon Semin yang diundang adalah Desa Wisata Candirejo, dan Desa Wisata Bendung. Dan yang terakhir adalah dari Kapanewon Gedang Sari, yang diundang adalah Desa Wisata Ngalang, dan Desa Wisata Martelu. Adapun kegiatan ini dimulai hari Selasa 9 Mei 2023, hingga puncak acaranya adalah Gelar Potensi Wisata dan UMKM yang akan dilaksanakan hari akad 14 Mei 2023. Terima kasih. Kita mencoba dengan kegiatan bagaimana mengkolaborasikan antara lembaga desa yang ada di desa wisata, baik itu desa wisata, desa budaya, desa printer, dan desa prima untuk bersama-sama bersinergi, mengembangkan desa maniri budaya menuju desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sehingga kemasan kegiatan ini berupa kegiatan yang menggabungkan wisata mes. Ada pertemuannya, ada kegiatan insentif, perjalanan insentif, kemudian ada konferensinya, juga ada gelar potensi berupa ekshibisinya. Seperti itu, sehingga kami hadirkan desa-desa pendukung yang ada di sekitar desa wisata Katongan ini juga bisa bersinergi bersama-sama. Sehingga akan membangun kekuatan destinasi atau daya tari wisata di sektor utara. Untuk itu kami sangat berharap dari pemerintah kalurahan, dari pengelola lembaga desa, ini bisa bersama-sama bagaimana kita mengwujudkan sinergisitas itu untuk saling bekerja sama di mana kekuatan masing-masing. Nah, untuk itu, harapan kami dengan beberapa kegiatan, baik mulai dari hari ini, kita melakukan sosialisasi peningkatan kapasitas SDM, kemudian nanti dilanjutkan kita kunjungan ke desa wisata persontohan, kemudian kita melakukan gelar potensi desa wisata yang menghadirkan 10 desa wisata, UMKM-nya kita hadirkan di sana. Nah, sehingga kalau barisnya ini akan memberikan kekuatan untuk bisa berdaya saing. Seperti itu. Kebetulan desa wisata Puntuk Kepo ini, kami lihat progresnya sangat pesat. Sehingga kami berharap desa-desa yang ada di sekitarnya ini bisa mendukung kegiatan yang ada di katongan ini, khususnya di kawasan Puntuk Kepo ini. harapan kami di tahun-tahun depan kami juga akan mengunjungi tempat-tempat yang progresnya meningkat pesat. Seperti itu. Nah, sehingga kebetulan di Puntuk Kepo ini hampir event itu sering dilakukan. Nah, sehingga harapan kami setiap desa itu juga sering menyerangkan event-event atraksi desa wisatanya masing-masing. Untuk potensi kawasan utara ini kita ada ada sekitar dan ada kawasan baru di parengan yang kedua ini. Nah, mudah-mudahan ini akan menambah kawasannya akan menambah kualitas daripada SDM progresata untuk mewajibkan kawasan Mipar ini untuk mendapatkan bagian daripada kunjungan wisata yang datang. Nah, kalau di Mipar kita lebih kepada nanti sebagai Atan Alpip. Atan Alpip adalah tujuan wisata di sisi utara untuk mengimbangi ngelanggaran yang sudah masing-masing. Jadi, kalau yang dari selatan kalau kelembaganya tidak berjalan terakhir dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita memilih. Grandesan beri kami apa namanya wawasan visi kami ada jalur dari ngelanggaran ke arah Semin yang melewati Nipar sehingga itu akan memudahkan akses-akses penggunaan wisata di Kapanewa Nipari dari ngelanggaran Baduk sampai dengan Semin melewati Gedang Sari Nipar Ngawen Sainat Semin sehingga itu yang kebetulan di peramanan ada eksiktol di Maksanga itu akan memudahkan pengembangan kawasan utara itu yang kami harapkan di Nipari ada jalan di sepanjang bukit sehingga memudahkan wisatawan mengakses di Kapanewa Nipari Nipari katongan itu untuk potensi wisatanya ya mas kita memang sudah kita paketkan ada empat paket wisata yang pertama ada Maturanseng kemudian yang kedua itu ada Puntukupuk yang ketiga ada Pasuna 17 kemudian yang terakhir itu ada Alukwera itu yang ada potensi dikatongan ini sudah kami paketkan dan sudah berkali-kali digunjungi oleh Biro Wisata kalau untuk SDM kita sudah beberapa kali kita sundikan pelatihan-pelatihan dari Dinas termasuk dari ini dari di Spor jadi kita sudah kita siapkan dari misalnya bukas-bukas yang tempat wisata itu sudah kita bekali dengan SDM kita pelatihan dengan dinas-dinas terkait Imawan Umat Arief mengabarkan dari Kapanewon Lipar Kabupaten Gunung Gitul untuk Gunung Gitul TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Manapun Lanjut! Langsung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.